Intro Ini adalah mahasiswa generasi pertama Geomatika Masuk ke angkatan, masuk tahun 2019, angkatan pertama Di sini saya perkenalkan diri dulu, untuk nama saya sendiri Ada saya, teman-teman saya, nama saya Muhammad Ismail Habwe Asal dari Tenggalek Saya pernah ngedron di Bali, jadi di Bali itu ada 9 kabupaten Yang di Bali itu, untuk 1 kabupaten itu, ngedron 1, eh 3, minimal 3 itu lahan yang sudah ditentukan Itu minimal 3 kita, base camp-nya di Denpasar, terus muter-muter seluruh Bali, setiap Bali Jadi, tapi di Bali enaknya, itu menurut saya enggak kerja, itu full jalan-jalan Jalan-jalan dan dibayar, itu pengalaman mungkin yang susah dilupakan ya Misalnya di Bali itu, satu minggu sama BPN kan saya kerjasannya dengan BPN Itu tidak boleh kerjasannya dengan BPN, itu tidak boleh kerjasannya Kata-kata pengawati Fendi dari Lamongan Nah, untuk saya sendiri, ini semua sesuatu yang di Geomatika, angkatan pengetahuan juga Seperti teman-teman lainnya Untuk bidang keinggungan yang saya terapi, ini ada SDG dan pemerintahan jauh Dan sedikit-sedikit juga keinggungan di pemerintahan terastris Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Kranilorandan Saya bisa dipanggil Hijo Asal saya sama seperti Kak Anita, saya bersama dari wang-wang-wang juga Rumah kita sebenarnya, jadi kalau kuliah, mesti copek kering-keringnya itu lebih mudah Tidak saya untuk Geomatika, saya biasanya sering melakukan pada bidang terastris SDG juga, dan juga pernah subidografi yang pasti banyak sih Teknik Geomatika Universitas Drogos Otomo Di mana mahasiswa Teknik Geomatika Universitas Drogos Otomo ini Mereka belum lulus, kami juga belum lulus Jadi akan ada kesempatan Nah, tapi kita mempunyai suatu privilege Yaitu kita bisa mengikuti beberapa proyek yang diajak oleh dosen-dosen Maupun instansi-instansi luar di Teknik Geomatika itu sendiri Nah, di sini ada pengalaman di Teknik Geomatika Sudah menyebar ke beberapa daerah Kita sudah pernah ke Sumatera Selatan Kemudian Sumatera Utara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Kemudian di Sulawesi juga pernah Karena di Sulawesi ini baru di Sulawesi Selatan Selanjutnya ada di Satu Harat Timur Kemudian Pulau Madura, Pulau Bali, dan Pulau Sumba Nah, untuk teman-teman yang suka jalan-jalan mungkin Nah, ini solusi terbaik untuk kita jalan-jalan tanpa mengeluarkan biaya Nah, ada beberapa yang seperti yang ada di kementerian juga ada Di jenis-instansi daerah juga ada Toleran pembangunan ada, masukkan ada Tentang pembangunan ada Tugasnya apa? Ya, tadi kita jelasnya adalah pengetaan Kita malahkan pengetaan pada daerah-daerah yang ditempelakan Untuk di bank dan sebenarnya untuk yang kementerian sendiri Yang tahu intang-intang itu lebih bergerak kepada sesuatu informasi dogradisnya Bagaimana kita mengolah datanya di depan-data yang tadi Kemudian untuk kontrak pembangunan Seperti jika ini masuk ke seperti PTA, Icaria, Waslita, dan sebagainya Itu kita bisa masuk sebagai surveyor atau sebagai Ya, sebagai surveyor untuk masuk ke kontrak pembangunan Nah, untuk pasukan pernyak sendiri Sama juga yang seperti di atas Cuma bedanya kita swasta Kemudian untuk yang paling menarik di geomatika itu adalah perminyakan dan pertambangan Karena banyak sekali rusak geomatika Apalagi yang laki-laki itu masuknya ke perusahaan perminyakan dan pertambangan Habisnya di Kalimantan atau di Sulawesi seperti itu Nah, kemudian yang paling menarik adalah baga riset inovasi nasional Bidang air poin yang ada di geomatika Ayo, siapa yang mau jawab bisa angkat-angkat Saya ingin sampai tiga ya Satu, dua, tiga Bisa pulau top apa ini? Silahkan silahkan Bidangnya di gejagan di geomatika ada Ada tujuh, kalau tidak salah Ada salah satunya fotogrammatis Hidrografis Eh, penginderaan jauh Salah Ya, pada dia Ketika dilakukan pembangunan Awang-awang bangunan itu di asas depan bulan Kemudian waktu pembangunan juga Ketika pembangunan gedung mungkin itu tugasnya simil sama struktur ya Itu yang mengaktif bagaimana ini dibangun Tetapi anda untuk mengecek bahwa buah itu sudah Agak penjalan lurus, setiap pengusaha tidak Bagaimana caranya? Ya, menggunakan geomatika juga